Menurut saya sangat penting ya, karena memang first my passion di brand management, kemudian saya kuliah dan background pendidikan semua di brand management. Jadi sebenarnya brand itu adalah suatu identitas di mana apakah itu berupa sebuah jasa atau produk yang kita jual, brand itu bisa menaikkan daya jual, bisa menaikkan profit lah at the end of the day gitu. Karena kita bisa sama-sama jualan piring misalnya. Tapi kalau yang satu piringnya nggak ada merek, sama satu lagi piringnya bermerek, kita sendiri tahu ya di pasaran ada, otomatis kalau kita bisa memperceive, membuat piring brand tersebut adalah sesuatu yang baik dan sebagainya, orang yang, oh keren ya kalau gue beli piringnya tersebut, nah itu akan otomatis bisa dijual lebih mahal. Jadi at the end of the day, brand itu yang memisahkan, namanya juga nama kan. Kalau orang hidup punya nama, kalau barang bisa, namanya dari barang tersebut adalah merek gitu, brand. Jadi ya penting, penting banget. Itu yang mendetermine perbedaan-perbedaan antara satu barang dengan barang lain. Mungkin mirip, tapi positioningnya kita bikin beda, harga kita bikin beda, kita bikin perceive ke customer-nya beda, barang tersebut menjadi hidup gitu, perceive-nya menjadi beda. Oke, saya juga selalu bilang ke teman-teman mahasiswa bahwa kalau mau memulai suatu bisnis, jangan nunggu udah lulus malah. Selagi mereka lagi kuliah, coba apa ya, coba yang tadi saya bilang, yang di dalam presentasi saya ada delapan step gitu. Coba cari tahu apa passion-nya, kemudian oportunenya seperti apa, threat-nya seperti apa, intinya swat analysis, sampai mencari mitra, networking juga sangat penting banget gitu ya, sampai membuat bisnis plan gitu. Jadi kalau kita mau berbisnis, itu kalau bisa berbisnis, kalau bisa memulainya lebih awal, kenapa enggak gitu? Kenapa mesti kita tunda-tunda nunggu nanti? Karena, ya kita semua tahu ya, umur makin bertambah, akhirnya kita punya pacar, mau nikah, segala macam itu semua kan kewajiban gitu. Selagi kita belum punya tanggungan, itu masih nothing tulus. Nah jadi, apa ya, perluas network dan itu. Kadang-kadang paling susah adalah nyari passion kita apa sih gitu kan. Terus kemudian tujuan kita apa yang kita mau capai. Nah itu yang harus bisa kita ketahui ketika kita mungkin dari mahasiswa.